Bagaimana Ustadz hukum menggantung pakaian di kamar mandi? Ini kok viral sekali. Ya, saya juga sempat baca. Jadi ada yang mengatakan hukumnya haram menggantung pakaian di kamar mandi. Karena kamar mandi itu tempatnya syetan. Ya, baiknya ngaji lagi ya. Ngaji lagi, langsung menghukumnya haram hanya karena kamar mandi tempat syetan. Benar kamar mandi tempatnya syetan, ada khatis nabi itu. Khatis nabi yang menghancurkan, nabi. Nabi menghancurkan kita berdoa kalau akan masuk kamar mandi. Jika kamar mandi kita belum steril. Tapi kalau sudah steril ya tetap berdoa, bagus. Tapi mau tidak berdoa juga tidak apa-apa. Jadi benar kamar mandi tempatnya syetan. Tapi syetan itu yang diganggu orang, bukan pakaian. Yang diganggu orang. Ya, kita yang ada potensi untuk diganggu. Tapi kalau tidak, ya tidak. Tapi umumnya ya para ulama itu ada doa khusus untuk supaya syetan tidak bisa melihat kita. Kalau kita juga tidak bisa melihat mereka, ya Bapak. Ada doa. Saya juga tidak menghafalkan, tapi bukan dari Nabi SAW. Tapi beginilah. Benar bahwa kamar mandi itu tempatnya syetan. Atau banyak di dunia syetan. Benar. Tetapi pergoron empatkan pakaian, gantung pakaian di kamar mandi itu. Ya, tergantunglah. Kalau dijadikan di situ abadi, ya jangan. Bukan apa-apa. Ini kok ada kuman-kuman yang tidak sehat lah. Tidak sehat kalau pakaian tertaruh di kamar mandi loh. Kan tidak sehat kalau kamar mandi lembab. Nah, kalau penjeningan ke kamar mandi juga jangan terlalu kerasan. Sekarang ini modelnya kamar mandi itu HP ya. Jangan, hukumnya makruh. Berlama-lama di kamar mandi itu hukumnya makruh. Mengapa? Karena sama dengan mensahabati, jagungi syetan. Cepat ya, apa butuhnya? Kemudian, jangan biasa gantung pakaian di kamar mandi. Kamar mandi bukan tempat pakaian. Bahkan gini, saya pernah waktu lomba kebersihan kamar mandi dulu. Alhamdulillah, Al-Akbar termasuk juara satu di Surabaya. Kata diwan juri itu. Pokoknya kalau melihat orang itu, melihat rumah orang itu jangan rumahnya, apalagi ruang tamunya. Jangan pakaiannya, jangan berainya. Delo'un kamar mandi nih. Ini kamar mandi itu orangnya asli yang murah dulu. Saking enak mentuh, beraih. Tak pikir ya, bener-bener nih juga ya. Penyelan coba. Pokoknya enak uangnya kok kamar mandi ini bersih, rapi, apalagi harum gitu. Insya Allah tampilannya juga. Hatinya juga bersih, tampilannya juga bersih. Sebaliknya. Itu kata juri itu, tapi tak pikir ya enak bener nih. Enak bener nih. Jadi, orang itu cenderung notuh sengketa uang. Ruang tamu, kemudian teras, penampilan. Iya lah. Iya. Itu bagus. Tidak jelek. Bagus. Tapi kamar mandimu bagaimana? Kalau perempuan, dapurmu bagaimana? Bukan dapur. Dapur. Dapur pawon maksud saya. Kalau perempuan, secara khusus perempuan. Tadi perempuan laki-laki itu di kamar mandi itu. Laki-laki perempuan. Kalau dapur ini khususnya perempuan. Perempuan kalau dapurnya bersih, maka dia juga bersih. Ternyata dapurnya ambur-adul, dia juga ambur-adul. Bukan hanya penampilannya. Bisa aja pikirannya itu ya ambur-adul. Ambur-adul bukan berarti menjadi orang duraka yang baik. Ambur-adul itu enggak teratur. Mikirin lu enggak teratur. Kalau ingin mikir teratur, ayo bersihkan kamar mandi. Bersihkan dapur. Dan dapurnya sendiri. Dapurnya sendiri. Baik.